Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaan korupsi Tata Niaga Komunitas Timah yang menjerat 16 orang sebagai tersangka, termasuk Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim dan suami artis Sandra Dewi Harvey Mois. Lalu seperti apa duduk perkara dan praktik korupsi ini berjalan? Kita lihat berikut ini dalam perkara kasus korupsi Timah kerugian yang dicapai Indonesia mencapai 271 triliun rupiah. Kita lihat seperti apa kronologisnya? Kalau kita bicara mengenai PT Timah TBK sendiri, terdapat izin usaha penambangan itu sebesar 170.366.363,64 hektare. Tetapi yang mendapatkan aktivitas perizinan ataupun aktivitas pengolahan hanya 88.946 hektare. Nah ini biasanya dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha tambang lain, termasuk adalah pengusaha ilegal ataupun tambang ilegal yang dilakukan oleh warga sekitar. Nah kalau kita bicara kebutuhan daripada Timah Indonesia ini cukup besar dan Pulau Bangka merupakan salah satu produsen ataupun penghasil Timah terbesar di Indonesia. Kalau tadi berita yang saya bacakan, PT Timah mengaku mengulami kerugian 450 miliar rupiah. Ini di tahun produksi 2023. Nah waktu itu salah satu direkturnya mengatakan apakah ini ada sangkut pautnya dengan adanya penyalahgunaan kebijakan terkait dengan PT Timah TBK sendiri. Direkturnya waktu itu yang mengatakan Pak Ahmad Dhani Firsal tidak bisa menjawab pertanyaan wartawan. Tetapi kalau kita lihat kenapa terjadi defisit begitu besar, salah satunya tadi kalau saya katakan mungkin kebutuhan Timah dunia juga memang menurun seiring dengan isu global. Kemudian juga kedua, terkait ini sedikit ya, terkait dengan harga Timah. Nah ini berdasarkan riset yang saya baca, harga Timah rata-rata itu mencapai 26,583 metrik per ton. Ini lebih rendah sebesar 15,54 persen dibandingkan tahun 2022. Nah ternyata selain tadi eksploitasi lahan, mereka berebut sepertinya ya, karena tidak hanya PT Timah TBK saja yang mengelola kawasan bangka terkait dengan eksplorasi Timah, tapi juga ada beberapa perusahaan dan juga ilegal eksplorasi yang dilakukan oleh warga di sana. Lalu kita lihat terkait dengan nama dari Harvey Mewis ini, suami dari seorang artis yang memang tiba-tiba mencuat dan juga sebelumnya ada Herena Rief. Kalau kita lihat ini sebenarnya seperti apa sih kronologisnya kalau saya bacakan, ini Harvey ini salah satu pengusaha di PT RBT, lalu dia bekerjasama dengan dirut dari PT Timah yang sudah menjadi tersangka sebelumnya. Komunikasi ini dilakukan di tahun 2018 hingga 2019, karena ternyata tingkat produksi PT Timah sendiri menurun, sehingga mereka membutuhkan pasokan dari sejumlah perusahaan dan juga para penambang yang ada di sekitar kawasan bangka sendiri. Nah dari PT RBT sendiri melalui Harvey Mewis ini, dia menggunakan beberapa anak perusahaan smelter, di sini ada PT SIP, CVFIP, PT SPS, dan PT TIN untuk melakukan eksplorasi, memberikan kebutuhan komoditi Timah kepada dirut ini, quote-unquote under table untuk mensupply daripada Timah. Tetapi ternyata mereka harus menggunakan alat-alat berat untuk melakukan filter daripada Timah dan smelter-smelter, sehingga hasil Timahnya bisa dijual. Dan ternyata harganya jauh lebih mahal daripada yang ditetapkan oleh PT Timah sendiri untuk para pengusaha-pengusaha lain, di mana Helena Lim sebagai salah satu tersangka dari PT KSI ini, dia menyediakan alat-alat untuk penambangan, eksplorasi, dan juga aktivitas CSR. Nah aktivitas CSR ini sepertinya memang digunakan sebagai salah satu modus oleh para pelaku yang saat ini sudah berada di kejaksaan untuk melakukan mungkin tindakan TPPU atau pencucian uang atau money laundering. Nah kemudian kita melihat kerugian negara, ini sesuatu yang penting yang perlu kita perhatikan. Karena ternyata kerugian negara mencapai 271 triliun itu, memang kerugiannya ada dua, yaitu kerugian secara alam, baik itu kerugian kawasan hutan maupun kawasan non-hutan. Kalau di kawasan hutan, kerugian ekologis mungkin kita bisa membaca, ini cukup besar. Mungkin pemirsa kalau pernah terbang ke Pulau Sumatera menuju ke Bangka bisa melihat seperti apa adanya lubang-lubang besar. Kalau informasi dari Walhi, ini ada 12 ribu ya, lubang eksplorasi yang mangkrak atau setelah ada eksplorasi, mereka tidak dikonservasi kembali dan berdasarkan informasi ada 20 warga menjadi korban tenggelam. 15 diantaranya adalah anak-anak meninggal dunia. Nah, kemudian biaya pemulihan ini butuhnya segini, 5,257 triliun. Kemudian ekonomi lingkungan yang terlibat adalah sebesar 60,276 triliun. Kerusakan ekologi hutan ini karena kawasan Bangka sendiri juga terkenal sebagai kawasan hutan yang bisa menghasilkan komoditi yang baik. Dan di sana kerugiannya tidak hanya dari biota, binatang dan juga lingkungan, kerusakan akibat eksplorasi tambang. Kemudian kawasan non-hutan, tadi saya juga baca ada terkait dengan terumbu karang, kerugian para nelayan untuk melakukan pencarian ikan di sana karena laut di sana sudah tercemar, kerugiannya mencapai 25,87 triliun, kemudian membutuhkan biaya pemulihan sebesar 6,629 triliun rupiah, dan totalnya adalah 47,703 triliun ditambah dengan 222 triliun keluarga angka 271 triliun rupiah. Ini adalah kerugian secara ekologis, kerugian yang bisa kita lihat dari kerugian kawasan hutan maupun kerugian kawasan non-hutan. Dan saat ini kasus ini masih terus akan dikembangkan oleh pihak kejaksanaan, pemerintah mendapatkan mungkin tersangka-tersangka baru lainnya yang ikut bertanggung jawab terhadap eksploitasi alam di bangka.